Kali ini kita kedatangan pasien, ini gitar cord, ini AD810, OPEK. Nah kali ini dia minta di upgrade pakai senar, korpi nih, senarnya karena udah karet plus putus. Ini juga fretboardnya udah kotor, nanti kita bersihkan. Nah aduh gila gitarnya, ya kalau gitar cord dibotongkrongan sih kayak gini jadinya, sayang sebenarnya. Oke kita langsung eksekusi aja bosku, ini senaranya udah ada, yuk lanjut. Nah ini sebelum kita upgrade, ini senara kita cepetin. Nah jadi sebelum kita upgrade, semuanya kita cepetin dulu senar-senarnya. Nah ini juga nanti yang kotor-kotor bakalan kita bersihin. Ini kan kayak fret nih, fretboard sama fretnya kuning-kuning nih, ini wajib banget dibersihin. Jadi biar nanti si senar baru ini juga nggak ikut karat ya. Tapi kalau misalnya nggak dibersihin, bakalan karat nih senar nggak ada seminggu juga bakalan cepet kuning kayak ini. Jadi wajib banget buat teman-teman semua kalau nggak di senar, wajib banget ini dibersihin. ya. Jangan sampai nggak. Habis dibersihin nanti cek steering action-nya, naiknya lurus atau nggak. Sampai gitu. Oke, langsung aja. Kita eksekusi Bosch. Ini Orphys, original. Dia pakai 0,11. Nah, kawan-kawan, sekiranya seperti ini. Ini udah bersih nih, udah nggak ada debu-debu ya. Ini juga udah putih, udah mengkilap, udah kincong. Tuh. Nah, kalau kayak gini enak nih liatnya nih gitar. Nggak kotor. Senar juga nanti nggak gampang apa, nggak gampang karat senarnya. Tuh. Ini sayang ada tutupnya hilang gitu. Kemana itu ya. Nah, gitu baru dah. Kita pasang senar Orphys-nya. Tuh. Oke, lanjut kita pasang. Halo, kawan-kawan. Nah, ini gitarnya udah kelar kita. Upgrade senaranya ya. Woi, mantap. Ini neck-nya juga udah kita setting. Tinggal kita cek nih string action-nya. Ya, string action-nya kita cek seperti ini. Tuh. Spread lurus. Anjay. Kita cek nih. Udah masuk kategori ke paling rendah ya. Tuh. Gitar akustik. Yoi, udah mantep banget ya. Ceper. Bagian sini juga sama tuh. Nah, ini kawan-kawan. Kalo play beauty udah kayak gini sih sebenernya udah enak banget nih gitar nih buat main. Atau buat melodi-melodi ya kan. Ini chord AD810OP. Lumayan oke. Cuma sayang banget sih gitar di-sticker-stickerin kayak gini nih. Kayaknya emang ganggu banget. Oke. Cukup sekian. Nanti kita demoin dulu suaranya seperti apa. Oke. Check it out. Ya. Halo teman-teman. Ini gitarnya. Yang tadi kita dulu senar. Kita setting. Kita bersing. Kita demoin sekarang ya. Kita check sound. Ini pake senar Orfi. Ukuran 0-11 di guitar chord AD810OP. Check sound. Ini garing banget. Ayo. Ini jokil. Yang tadi kita behin. Ayen agar. Intro. יבu. Avatarat sus, Nae. riad. mantep banget lah buat melodinya juga enak banget nih musik 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 nah jadi gitar fort AD810 ini ya bahannya masih laminat ya dari mulai topnya baik m5 nya dia pakai laminat naiknya udah mahu dulu nah sama ini nih jadi dia ini bukan list ya jadi ini masih kayak cat biasa atau sablonan jadi bukan list jadi kalau misalnya kita kerok ini kelihatan banget kayaknya ini di gitar chord AD810 sama di gitar Yamaha F F310 kalau masih sama jadi dia belum pakai list nah ini ini kan teman suaranya udah lumayan lah ya mungkin itu aja gitarnya siap dijemput nih buat brother kurang lebihnya mohon maaf pamit undur diri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh